Oke, continue lagi Nomor 17 Masih tentang matrix Diketahui matrix P 2513, matrix K 5411, jika P pangkat min 1 Adalah inverse P Dan K pangkat min 1 adalah inverse K Maka determinan dari P inverse K Inverse adalah, catatan dulu Catatan Sini deh ya Catatan Catatan Lihat, kalian harus tahu Yang namanya determinan Contohnya, ya kan ya Kalau kalian punya apa? A, B, C, D Yang disebut determinan apa itu? Determinan A Atau di lambangan seperti ini adalah apa? Perkalian A kali D Ya kan, A kali D dikurangnya apa? B kali C Seperti itu kan ya Oke, perlu diingat gitu ya Terus berikutnya, ingat Kalau kalian ditanyakan determinan dari inverse Misalnya, determinan dari A inverse Ini sebenarnya caranya Kalian tidak usah mencari A inverse-nya dulu Determinan dari A inverse itu sama aja Satu dibagi dengan determinan dari A itu sendiri Nah, gitu Jadi, kalian cari determinan A-nya Terus dikasih seper Itu namanya determinan A inverse Ini bisa kita gunakan Untuk soal yang nomor 17 Yuk, mari kita jawab Mari Nah, jawab Kalian punya P Nah, P adalah 2, 5, 1, 3 Coba kita cari determinan P-nya Determinan dari P Oke Apa tadi? A, D, min, B, C A, D, min, B, C A kali D dikurangi B kali C Kali silang doang A kali D Berarti 2 kali 3, 6 Dikurangi 5 kali 1, 5 Berarti 6 kali 5, 1 Berarti artinya apa? Determinan dari P itu sama dengan 1 Gitu kan? Sekarang yang Ki Coba yang Ki Yang Ki adalah 5, 4, 1, 1 Nah, gitu Berarti determinan dari Ki Nah, D, min, B, C juga 5 kali 1, 5 Kurangi 4 kali 1, 4 Berarti determinan Ki adalah Berapa di sini? 1 Nah, gitu kan Kalau yang ditanyakan Determinan P-inverse gimana nih? Determinan dari P-inverse Ya, berarti sama aja Pak 1 per determinan P Padahal determinan P-nya berapa? 1 Berarti tinggal 1 per 1 Atau sama dengan berapa? 1 Gitu kan ya Sama juga dengan Ki Berarti determinan Ki-inverse Itu adalah sama dengan apa? 1 per determinan Ki Nah, padahal determinan Ki-nya berapa? 1 1 bagi 1 1 Nah, gitu kan 1 per 1 Sama dengan 1 Ini determinan P-inverse Determinan P-inverse Yang ini adalah Determinan dari Ki-inverse Gitu kan Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah Determinan dari P-inverse Ki-inverse Berarti nanti determinan Dari P-inverse Kali Ki-inverse Ya, sama aja Sama dengan apa ini? Determinan dari P-inverse Dikali dengan determinan dari Ki-inverse Determinan P-inverse berapa tadi? 1 Nah, berarti ini 1 Determinan Ki-inverse 1 1 kali 1? 1 Selesai Oh, berarti jawabannya adalah 1 Gitu ya Sip Bisa sampai sini? Bisa Mana jawabannya? 1 Nah, ini dia Oh, cerai Oh, cerai Bisa ya Yang belum ngerti ulangi Yang sudah lanjut lagi Dadah